Hi guys, balik lagi bersama Alva Saragi, youtuber ibu tanah anak yang paling kaya keparanya Sejak latraya, asik Kalau kalian baru masuk ke channel aku dan baru nonton video kali ini Berarti kalian mengalami hal yang sama seperti saya Dan selamat datang di channel aku Aku adalah Alva Saragi, seorang youtuber ibu tanah anak yang kali ini baru mempunyai anak satu Saat aku bikin video ini anak saya satu, suami saya satu Dan saya terdiagnosis, mempunyai atau mengalami GERD Dari tahun 2012 Kemudian waktu itu ke dokter spesialis dalam Aku dibilang asam lambungnya tinggi, kena GERD Kemudian aku berobat, aku unjung sembuh, akhirnya dirujuk ke psikiater Kemudian diketahui kalau aku psikosomatis Plus anxiety disorder atau GAD Generalized anxiety disorder Itu semenjak tahun 2012 Oke, jadi gue flashback dulu ke tahun 2012 Gue akan ingat-ingat dulu Oke, di tahun 2012 itu saya baru pulang dari Jerman Kebetulan saya ada sekolah di sana, di Jerman Kemudian saya pulang ke Indonesia Ketika itu nenek saya meninggal Jadi saya pulang ke Indonesia Dan akhirnya saya menetap di Indonesia Empat bulan Empat bulan Empat minggu berselang daripada saya pulang ke Indonesia itu Saya sudah mulai masuk kerja kantoran sebagai PR di salah satu perusahaan kosmetik Oke, hari-hari saya sangat menyenangkan Karena saya orang yang sangat tokotif, sangat bawel, sangat ceriwi, sangat fun gitu kan Sangat gokil, sangat gila, sangat gak tahu diri, gak tahu malu Jadi kayak saya bukan tipikal orang yang pendiem dan menyimpan kestresan saya gitu Tapi agaknya tiba-tiba saya di mobil, saya di mobil, mama saya nyumpir mobil saya di sampingnya gitu Mama saya bercerita akan ada guru Jadi mama saya sama saya itu satu sekolah gitu, satu alma mater gitu ya Jadi ada guru kita dulu gitu ya yang meninggal secara bersamaan dalam hari yang sama gitu Secara mendadak gitu Ketika itu juga, detik itu juga seakan-akan Gue mengalami serangan jantung gitu Dada gue kayak ditusuk-dak-dak-dak-dak Gue gak bisa nafas, gue sampe teken jendela, gue keluarin muka gue Kayak ikan kehabisan air gitu, mau anggap-anggap Terus sampe rumah Gue nangis-nangis meluk nyokap gue segala macem Itu gak dilarikan ke rumah sakit karena Gue gak punya duit tuh, inget banget gue saat itu gue gak punya duit Makanya nyokap gue gak masukin gue, gak bawa gue ke rumah sakit langsung Kemudian besok paginya Terus gue akhirnya, intinya singkat cerita dari hari saat itu kayak mencekam banget Kayak gue bener-bener mau mati, rasanya bener-bener mau mati Gue nangis, berdoa, nangis, berdoa, kecapain tidur sendiri Tiba-tiba pas pagi-pagi gue dalam keadaan tengkurap di tempat tidur gue Itu kayak gue melek terus gue ngeliat sekitar Ya ampun gue masih hidup, puji Tuhan gitu ya Pada saat itu gue melek, gue tidak merasakan apa-apa Kayak jadi orang biasa lagi normal Tapi begitu gue melek dan menghidup udara secara 5 menit gitu Wah mulai lagi coy, gue pegangin dada gue kesini Mulu kayak jantung gue mau coba kesini sih ya Jantung gue mau coba kayak sakit Terus baju gue kayak gue giniin gitu, kayak nempel aja berasa sakit gitu Gue ke rumah nenek gue, terus dia bilang, gue bilang kalo gue sakit dikasih duit lah Gue inget banget waktu itu gue dikasih 6 juta atau 7 juta gitu ya Berobat! Berobat lah gue gitu ya Berobat lah aku ke dokter almarhum Profesor dokter boas gitu Dia ahli pencernaan gitu Dikasih tau lah kalo gue ini GERD gitu Oh katanya banyak orang kayak gitu Mereka kira ini serangan jantung Ternyata memang asam lambungnya tinggi Terus jadinya sesek, jadinya heartburn Jadinya ini segala macem Dikasih lah gue obat-obatan itu Tapi gue konsumsi obat itu Setiap hari gue tuh inget banget gue Gue tidur itu gue Tidur tuh sampe duduk kayak gini Duduk kaki gue lurus gitu karena gue takut Abis makan dikasih tau pantangan gak boleh tiduran Jadi gue sangat taat akan peraturan 2 jam Setelah makan gue harus duduk gak boleh tiduran Setiap 2 jam sekali gue harus isi lambung gue gitu Jangan biarkan lambung gue ngosong Terus gue ikutin semua saran-saran dokter Tapi kayak tidak kunjung baik aja Gue merasa badan gue di badan gue itu Ada sesuatu penyakit yang berat Penyakit kritis gitu kan ya Kayak gue lemes, gunda-gulana Kayak aduh parah banget Terus akhirnya Karena tidak kunjung sembuh Gue terus googling-googling ya Gue googling-googling Gue googling ini Katanya begini-begini Gue berasa begini Jadi penyakitnya adalah Semakin lo googling Semakin ketakutan lo meninggi Semakin lo kayak Menyama-nyamakan Apa yang lo rasain dengan Sakit ini Misalnya Perut lo sakit Ketika lo googling Ternyata Kanker Usus Wah jangan-jangan lo kanker usus Wah semakin ketakutan tuh Merasuki kalbu lo gitu Terus akhirnya Gue Ketemu lah sama Namanya Ada yang psikosomatis Gue akhirnya tahu Apa itu psikosomatis Gue ketemu dengan kata psikosomatis Karena dengan rajin gue googling Gue tahu penyakit psikosomatis Akhirnya Psikosomatis ini Gue berobat lah Gue Ganti-ganti Skiater gitu Karena ada yang gak cocok Karena ada di sekitar satu Ketika gue dapat obat langsung Pala gue kayak mau pecah Atau enggak Bawaannya tidur mulu ada Akhirnya gue cocok sama Dokter Thanks God Gue ketemu sama dokter Andri gitu ya Buat kalian psikosomatis Kalian bisa konsultasi Ke dokter Andri Itu SPKJ Skiater di rumah sakit Omni Alam Sutra Singkat cerita Gue ke dokter ini Begitu gue konsumsi obatnya Itu rasanya damai Tenang Kayak gue balik lagi ke Elva yang dulu Gitu ya Terus Gue konsumsi obatnya secara rutin Memang Ada di berapa saat Titik itu Rasanya gelisah Rasanya absurd Rasanya Kok gue minum obat Malah makin sakit gitu kan ya Tapi gak apa-apa Kata dokter Terus Terus Itu memang anti depresinya Bekerja gitu Gue konsumsi secara rutin Dan gue balik lagi ke hidup gue Yang sangat-sangat normal Yes gitu kan Kayak meraih kebebasan hidup gue lagi Gitu ya Dan gue Itu Apa namanya 8 bulan Pada saat itu gue Rokok aktif kan Selama gue sakit Gue gak pernah ngerokok lagi Gue gak pernah Gue gak suka mabok-mabokan Tapi ya gue minum Kalau bir gitu Gue suka minum gitu Tapi Ataupun Kayak liker lainnya Gue minum Tapi ya Gue bukan pemabuk gitu Makanya kayak Ya minum aja Kalau itu juga ada event-event tertentu Kalau ngerokok ya Ngerokok setiap hari Begadang ya iya Gue begadang minum kopi Sama sekali gak minum kopi Kalau makan pedas Santeng ya biasa lah ya Hari-hari gitu Kemudian Ketika gue sakit Gue sama sekali Tidak menyentuh hal-hal itu Terus kemudian juga Selam Gue udah sembuh menjadi Elva yang Balik lagi Elva yang biasanya gitu ya Selama 8 bulan Saya tidak ngerokok Sehat 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 Makanya hidupnya juga Teratur Segala macem Dulu Gue bawa mobil Rasanya jantung gue mau copot Gue takut Gue gak bisa kemana-mana Kalau ke mall Bawaan yang mau pingsan Keringat dingin gitu Jantung mau copot Kayak mau pingsan Tapi gak pingsan-pingsan Terus Kalau gue ngeliat bendera kuning Gue takut Kalau gue ngeliat ambulans Gue takut Kalau gue ngeliat Bantal hitam Gue takut Kalau gue denger kucing ngeong Gue takut Setiap hari kalau gue tidur jam 2 subuh Gue selalu kebangun Kaget Berdebar-debar Kayak rasanya mau mati Langsung mimpi buruk Langsung mimpi orang-orang yang udah meninggal Wah Rasanya lo sebutin Itu gue pernah laluin Nah Oke Jadi singkat cerita Ketika gue udah hidup sehat Segala macem Ternyata Psikosomatis Anxiety disorder Itu adalah Penyakit gangguan mental Sama seperti kalau kita Sakit fisik Flu gitu ya Itu bisa berulang Bisa Gak sembuh total Oke kita sembuh Tapi Once lo kena virus lagi Ya lo kena lagi Sialnya Itu balik lagi ke gue Jadi Ketika 8 bulan Udah berlalu Gue mulai lagi dengan Pulai hidup gue yang jelek Gue mulai ngerokok lagi Gue mulai begadang lagi Gue mulai nongkrong nongkrong lagi Dan akhirnya Gue ketakutan Balik lagi ketakutan Balik lagi kontrol ke dokter Mulai lagi pengobatan dari No gitu ya Dan itu mulai lagi gue setiap hari Ke gereja Gitu kan ya Ketemu pendeta A, B, C, D Gitu kan ya Dikirain gue Kesetanan Apalah segala macem Adek gue Keluarga gue Bilang gue gila Gila dalam artian Lo kayak gak punya iman Lo takut ngerti Gitu kan ya Kayak yaudah gitu Gue dikata-katain segala macem Tapi untungnya Nyokap gue dan adek gue Walaupun mulutnya cabe Mereka tetap mensupport gue Mereka membantukan gue Nganterjemput gue Segala macem Gue tidak bisa beraktifitas Sendiri lagi gitu Gue bawa mobil takut Di mobil sendiri takut Disetirin aja Kadang masih takut Kayak masih ngap-ngapan Setiap hari Kerjaan gue pegangin nadi gue Waduh Jantung gue kenceng nih Bisa waktu itu pernah gue Dilarikan ke rumah sakit Karena jantung gue Kenceng banget Susok nafas Terus gue telfon nyokap gue Nyokap gue langsung lari ke UGD Gue bilang sama supir taksinya Pak Kalau saya kenapa-napa Mama saya nunggu di UGD Rumah sakit ini ya gitu Sampai separah itu guys So gue sampai Turun berat badan Berapa banyak gitu kan Jadi Ternyata yang kita harus sadari Walaupun makan mungkin Gue teratur Setiap 2 jam Gue ada yang gue konsumsi Tapi Ketika lo stress Asam lambung lo tuh Diproduksi secara berlebihan Sehingga lo sesek-sesek juga Terus tambah lagi Gue juga udah Ronsen 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 Paru Paru-paru gue bersih Gue sampai bilang sama dokter 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 bilang Iya tapi ini masih gak apa-apa Kok dokternya Sangat-sangat Santai ke dokter jantung Gue sampai ketiga Tiga dokter jantung di ECO Di USG jantung Jantung gue bagus Treat meal yang lari Bagus Semuanya Semuanya bagus gitu ya Terus Akhirnya sampai satu titik ya Gue itu loh Dirujuk ke psikiater Dan gue psikosomatis Plus Generalized Anxiety disorder Kayak Gangguan Kecemasan Menyeluruh gitu ya Gue cocok dengan dokter Andri Dokter Andri juga sangat-sangat kooperatif Jadi kalau ada apa-apa Gue Whatsapp Whatsapp cepet dibalas I love you so much ya dokter Andri Gitu ya Dan sekarang Itu udah 7 tahun berselang Sekarang 2019 Kalian pasti tanya ke gue Gimana kondisi gue sekarang Iya gak Kondisi gue sekarang Apakah gue masih Bersinggungan dengan psikosomatis Dan anxiety disorder Gitu ya Tentu masih Gitu ya Rasanya Mereka udah menjadi teman gue Gitu ya Menjadi belahan jiwa gue Jadi gue tidak Bisa putus 1000% dengan mereka Tapi mereka Ada dalam Kontrol saya Tapi bukan berarti Mereka Kadang tidak bisa Mencuat gitu Kondisi saya Saat ini Saya Ada di Jakarta Timur Dan dokter Andri Itu jauh banget ya Di alam sutra Dan sekarang gue udah punya anak juga Gitu ya Jadi gue Susah untuk ke dokter Andri Gitu ya Tapi gue kemarin Sempat DM dokter Andri Mau collect bareng sama dokter Karena gue youtuber Dan dokter juga sering bahas tentang Gangguan jiwa gitu ya Gue pengen bahas tentang Gangguan jiwa yang bisa dialami sama ibu-ibu Misalnya kayak Baby blues Atau postpartum depression gitu ya Gue mau mengedukasi ibu-ibu lebih lanjut Sekarang gue konsultasi ke Omni Pulomas Dengan dokter Jan Gitu ya dokter Jan Sekiater gitu ya Gue mengkonsumsi obat-obatan antidepresan Segala macem Tapi dengan dosis yang sangat kecil Dan seminggu tuh misalnya Hari ini gue minum Besok gue gak minum Hari ini gue minum Besok gue gak minum Dalam seminggu mungkin gue bisa minum cuma 2-3 kali gitu ya Sangat terkontrol dan Gue punya support sistem yang baik Baik dari suami saya Keluarga saya Adik-adik saya Mereka mengerti keadaan saya Gitu kan ya Jadi ketika saya panik Mereka coba tenangkan saya Tapi dengan Apa namanya Mereka coba tenangkan saya Dan mereka tahu kondisi saya gimana Mereka coba alihkan Misalnya kayak suami saya Suka pijit-pijit kaki saya Misalnya diteken di bagian yang sakit Misalnya di kaki kan Titik refleksi di kaki kan banyak ya Gue sih Suami saya asal teken aja Titik mana Wah ini nih nih Misalnya di jempol Di jempol gue diteken Pake minyak gitu kan Wah gue kan kesakitannya Jadi kayak teralihkan gitu ya Dan biasanya kalo panic attack Sekarang panic attack suka muncul gak? Udah lama gak muncul Panic attacknya sudah lama banget gak muncul Tapi agaknya kan gue bandel ya Karena memang sudah sangat terkontrol Gue cukup bandel Beberapa waktu lalu Minggu lalu Minggu lalu coy Gue lagi tidur enak-enak di mobil Hujan tidur di mobil Suami gue nyetir Tiba-tiba lagi tidur Tiba-tiba Gue buka pintu mobil kata suami gue Terus kayak Gue langsung Cantung gue Rasanya mau copot Dan ketika itu rasanya gue mau mati gitu kan Kayak Terus abis itu gue oles-oles minyak essential oil gitu Karena gue punya peppermint Gue punya lavender Untuk gue rilis stress gue Dan kayak 1 jam berlalu Gue udah mulai rilis lagi Gue konsumsi obat gue lagi Nah ketika gue konsumsi obat gue lagi Ya gue gak dari ulang lagi kayak ya Gue konsumsi aja secara Aturannya biasa Jadi waktu itu gue seminggu apa dua minggu Gak minum obat Dan udah gak pertama kalinya begini Gue sering bandel kayak seminggu Ngetes ilmu Seminggu dua minggu Gak minum obat Biasanya fine-fine aja Tapi ada aja lah kejadian kayak gitu Misalnya lagi tidur Kebangun kayak gitu Adalah beberapa kali kayak gitu Tapi kan gue udah terbiasa Dan orang-orang di sekitar gue Sudah terbiasa gitu Ya udah Rasanya sangat menyeramkan Jadi kalau 1-10 ya Menyeramkan 9,9 lah Sangat-sangat menyeramkan gitu ya Dan yang paling penting sih Mengedukasi orang-orang di sekitar saya gitu Misalnya kayak suami gue Suami gue itu dulu sangat apatis banget Sangat kayak Ngapain sih lo fa gitu Ke sekitar Ke psikolog Lu tuh gak Itu cuman Lu manja gitu kan Ini hanya pikiran lu doang Apaan sih Psikosomatis Apasih anxiety disorder gitu ya Ya udah Pokoknya lu bawa aja Mereka ke psikolog Atau ke sekitar lu Untuk menjelaskan kondisi lu Yang sebenarnya bagaimana Mereka bisa di edukasi Ya kalau memang awal-awal masih ketus-ketus Ya biarin aja lama-lama Ya mereka baik sendiri Kok sama lama Ya udah gitu Suami Dulu Suami gue marah banget Kalau gue minum obat-obatan apa sih lo Kalau minum obat-obatan segala macem Tapi ya udah Ini bedakan Gue bilang sama suami gue Bedakan Nyandu sama kebutuhan Ini adalah kebutuhan gue Gue bukan nyandu akan obat ini Ini adalah kebutuhan gue Gue butuh obat ini Gitu Gue juga tanya sama dokter dok Maksudnya saya dibilang Pecandu dok gitu Terus dokter bilang bedain Pecandu sama Kebutuhan Ya ini bener kebutuhan gue Terus gue konsultasi sama dokter Ya setahun mungkin cuman Sekali dua kali gue ke dokter Sisanya by online Dan sisanya juga Reset gue udah di Kayak di ether berapa lama gitu Kayak Ya cukup terkontrol lah Cukup 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 terkontrol Walaupun Gue memang Ya gak seribu persen balik lagi ke Elva diri gue yang Biasanya Mungkin 75% lah 75% Gue kalo bawa mobil Karena udah Kecandu Beribu kali Gue coba beribu kali Failed Misalnya kalo gue bawa mobil Terus suami gue kayak Akhirnya gue telepon Karena gue Panic attack lagi gitu Jadi kayak Panic attack itu bisa gue kontrol Tapi saat ini juga Bisa gue undang Untuk datang Ada Bersama gue Gue rasakan gitu ya Itu sensasinya bisa gue rasain Jadi kayak Mobil itu adalah salah satu Pencetus Gue bisa panic attack Kalo gue bawa mobil itu Hampir 90% Bisa gue pastikan Gue akan panic attack Gitu Itu juga gak bagus Sudah kayak terekam Di bawah alam Bawasadar gue Kalo gue bawa mobil Gue bisa kayak gitu Karena gue Mengalami hal itu Pertama kali dulu Di mobil gitu Kalo sekarang Ya bisa gue bawa mobil Jarak 3 km Misalnya gue bisa bawa mobil Kalo memang Dalam kondisi yang sangat fit Misalnya gue gak begadang Gue konsumsi obat secara baik Gue bisa bawa mobil dengan Bawa mobil sendiri ya 3 km Masih oke lah Dulu Gue bahkan gak bisa naik Taksi sendiri Kemana-mana tuh Gue harus ditemenin Kalo sekarang Kondisinya sekarang Kalo naik grab Naik apa Gue meeting Mau kerja Gue bisa sendiri Sudah mulai bisa sendiri Walaupun di mobil gue cium-cium minyak angin Segala macem Tapi itu bisa terkontrol Dengan baik Dan ketika gue hamil Gue 3 bulan pertama Tidak mengkonsumsi Obat-obatan Karena Kata dokter Kalo kamu kuat Jangan konsumsi Kalo memang gak kuat Baru konsumsi Akhirnya gue bisa bertahan Di 3 bulan Kemudian ketika 3 bulan itu Gue udah bertahan Memang sudah muncul Beraneka Sensasi di badan ini Udah muncul Kemudian 3 bulan Berlalu Gue akhirnya bilang sama dokter Gue udah gak kuat Dokter bilang Oh yaudah Udah aman kok Udah aman Gue konsumsi Dan dokter gue Dan dokter psikiater gue Dan dokter kandungan gue Udah Udah tau kondisi gue Yaudah gitu Yang paling penting Kasih tau kondisi kalian Misalnya kalo kalian hamil Kalo kalian apa Kalian konsumsi obat apa Kasih tau sama dokter Gitu Terus puji Tuhan Anak gue lahir secara normal Gitu kan ya Gue juga lahiran secara normal Anak gue normal Tidak kenapa-napa Gitu kan Sehat sempurna Gue juga sehat sempurna Dan Ketika gue selesai melahirkan Gue kena Baby blues Gitu ya Karena ketika itu suami saya Juga lagi sibuk kerja Dan gue sendiri Gak punya pembantu Orang tua gue juga lagi Tidak berada di dekat gue Sehingga gue ngerasa Baby blues Saya pengen banting anak gue Tapi itu juga gue Konsultasikan lagi Ke psikiater gue Dan dokter Dokter kandungan gue Gitu kan ya Ternyata itu faktor hormonal juga Dan memang Gue kan Ya punya bakat lah ya Kalo Akan hal itu Gitu ya Jadi memang rentan Untuk terkena baby blues Gitu Tapi ya itu berlalu begitu aja Gak terlalu berat Memang berapa hari gue sempet Tidak bertemu sama anak gue Karena rasanya gue pengen banting anak gue Anak gue tipikal Kebetulan yang cengeng Jadi kayak nangis mulu Dan gue kayak harus Gendong dia terus Gue kayak capek Dan gue kayak stress Tapi ya Tiga hari berlalu Udah mulai Lumayan Dua minggu Udah ilang Habis sebulan gitu Udah ilang gitu Jadi kalo kalian tanya ke gue Sekarang kondisi saya Ya tadi gue bilang kalo kalian 75% Saya berfungsi secara sempurna 25% lainnya Kalo tidak terkontrol ya Saya bisa Ya itu Bisa nangis Bisa kayak mau mati Gitu kan ya Tapi ya Cuma berlalu beberapa jam Habis itu udah balik lagi Ke normal lagi Enggak setiap saat Setiap waktu Kayak gitu Nah kalo misalnya Asam lambung Ya tetep Kadang sih Kayak sekarang nih Ada mulai sesak sesak dikit sih Ada Tapi ya udah biarin aja Sudah kan udah berteman Tadi gue bilang sudah berteman Biasa aja gitu Gue gak konsumsi obat-obatan lambung lagi Udah enggak Ya sekali-sekali Kalo memang kayak gue gak tahan Atau gue Pertama kalo gue gak tahan sakitnya Gak nyamannya Atau gue gak tahan Karena gue paniknya Kayak gitu Gue mau pergi ke luar negeri Memang selama ini Masih sama suami gue Gue kemarin Di Amerika 3 bulan Ada beberapa bulan Gak konsumsi obat Ya walaupun memang ada Gejala-gejala Tapi masih bisa gue tahankan Semuanya Gitu ya Tapi yang paling penting Memang Walaupun gue ini gak Pure menjalankan kehidupan Hidupan sehat Tapi gue bisa kasih testimoni Kalo Hidup sehat itu bagus banget Kalo lo olahraga gitu Kalo lo olahraga Hidup sehat Teratur Tidur cukup Dokter gue tuh nyaranin Tidur jangan di bawah jam 12 gitu Jadi jam 12 ke bawah lo tidur Jangan Jangan begadang gitu ya Tidur cukup Kena sinar matahari Beraktifitas gitu kan ya Pikiran yang bagus-bagus Gitu kan ya Meditasi Sampai sekarang gue meditasi Itu hal bagus yang gue kerjakan Karena gue olahraga enggak Meditasi gitu dengan essential oil Gue pake essential oil yang living gitu ya Kalo kalian pengen coba silahkan coba Tapi Essential oil yang living ini juga bukan Enggak instant gitu Jadi Waktu itu gue sempet kecewa juga Ada namanya stress away Ada namanya peppermint Atau segala macem ya Ketika gue pake Gue kira gue bakal balik lagi kayak Ke alpha yang Bebas daripada semua ini Ternyata enggak gitu Sistem kerjanya adalah Panik dan enggak panik kalian Itu kalian tetep pake gitu Jadi kalian terbiasa gitu Udah terbiasa Terbiasa Jadi ketika kalian Amit-amit Kena panik attack Kalian cium itu kayak Bisa meredus gitu Bisa mengurangi rasa panik kalian Atau enggak Kalian bisa mengkontrol kondisi itu gitu Jadi kalian pake setiap hari Jadi kayak Hidup sehat juga Jangan ketika kalian sakit Tapi Dari sekarang hidup sehat Supaya enggak sakit Gitu kan logikanya Ya jadi Yang living juga gue pake begitu Setiap hari gue pake Sehingga Lama-lama gue merasa Nah Kayaknya begini nih Gue sendawa-sendawa Sorry ya Ini untuk kali ini Gue gak cut Karena Ya iya begini Gue tetep merasa gas gue Banyak Gue sering sendawa Gue sering kentut-kentut Itu kan kayak Ciri-ciri daripada psikosomatis Biasanya kalian Sakit yang berpindah-pindah Kadang disini Ditengkuk Disini Aduh Apa gue kolesterol Apa gue darah tinggi Apa gue jantung Apa gue gula Apa gue kanker Apa gue tumor Pokoknya Ya gitu lah ya Menakutkan hal-hal yang Serem-serem gitu Sebenernya itu enggak gitu Yaudah kalian Kalo nonton video ini Gue cuman kasih semangat gitu ya Sesama Pejuang Anxiety Disorder Psikosomatis Dan teman-temannya Semangat Yang Gue saranin ya Tadi ya Yang bisa kita lakukan adalah Ya kita Bisa Memikirkan hal yang indah-indah Yang bagus-bagus Yang jelek-jelek ya lo buang aja gitu kan Ya lo bisa meditasi Bisa Mengakses Alam bawah sadar lo Lo masukin suges-suges yang baik gitu kan Sehingga bisa Terjadi gitu Kemudian juga Kalo memang harus konsumsi obat-obat dari dokter Nggak usah takut Nggak usah takut Nggak usah takut kecanduan Nggak usah takut ina itu Ina itu Gitu kan Kalo kalian sakit flu Juga misalnya Nggak sembuh-sembuh Minum vitamin ini Nggak sembuh-sembuh Kan mau nggak mau minum obat gitu kan Ya percayakan aja sama dokter Kalian Jangan mau sembuh Tapi banyak mikirnya Udah nggak usah dipikirin Yang penting Berobat pada tangan yang tepat Gitu kan ya Jalanin Apa yang dikatain Apa yang dokter minta Apa yang dokter suruh Gitu Ya udah gitu kan ya Gue rasa Akan Kalian bisa dapetin manfaatnya Kalo nggak salah Dua minggu hingga empat minggu lah Kalian bisa berasa gitu perubahan Kalo memang nggak cocok Kondisinya tidak membaik Kalian tanya sama dokter Mungkin dokter bisa kasih alternatif Pengobatan lain Psikologi Apa namanya Psikolog misalnya Kayak Conseling Terus kemudian juga Yoga Meditasi Itu ngebantu banget Buat gue kayak Meditasi Sampai sekarang gue kalo meditasi Suka dimarahin sama Ade gue sama suami gue Kayak dikata-katain Gue tuh ngerasa Gue itu kalo masuk tidur itu susah Jadi untuk tidur itu gue susah Tapi ketika gue tidur Gue tidur panjang Gue kayak keboh panjang Tapi ketika gue bangun tidur Itu gue ngerasa Tidur gue tetep kurang Tidur gue kayak nggak berkualitas gitu Dan sampai sekarang itu yang menjadi perdebatan Karena mereka nggak percaya Kalo gue tidur tuh berasa kurang Dan tidur tuh berasa nggak enak Nggak nyenyak tuh mereka merasa nggak percaya Yang mereka lihat adalah Gue tidur panjang Tidur lama Pules Dan nyenyak Sedangkan yang gue rasakan Sebaliknya Gitu Buat Teman-teman Mungkin yang suami Atau istrinya Atau yang mengalami hal seperti ini Ya dibantu secara support Dipercayakan Diakinkan Disupport untuk sembuh Ya dibawa aja Beraktifitas biasa Jangan Dimanjain juga gitu ya Diajak ke mall Diajak jalan-jalan Wah itu Bisa bikin lupa kalo sakit Jalan-jalan gitu Kemal Belanja-belanja Shopping-shopping Pokoknya ngehevan-hevan aja lah ya Gitu lah ya Yaudahlah segitu dulu video dari aku Oh ya kalo kalian mau baca-baca cerita-cerita tentang aku ini Aku punya blog sebenernya Tapi udah lama gue cek-cek ya Say by anxiety Say by anxiety Nanti gue coba tulis Say by anxiety Gitu ya Gitu ya Kayak baca di blog Aku itu Aku kasih tips-tipsnya Ketika panic attack Dan Ketika gue berkenalan dengan Psikosomatis Anxiety disorder Dan segala macem Gue tulis disitu Kalo kalian mau tanya-tanya Mau DMDM Mau go At raitaelva Di instagram aku ya Kemudian juga Apalagi ya Udah kayak segitu dulu Kalo kalian ada komen Atau apapun itu Silahkan tinggal komen di bawah Jangan lupa di like Di share video ini Sampai ketemu di video berikutnya Salam sehat jiwa selalu Dadah Muah